Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edy Channel Bapak Ibu Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Amin Bapak Ibu kali ini saya akan coba untuk menyampaikan kembali Aturan terbaru tahun 2022 tentang seragam sekolah Bapak Ibu Jadi tentang seragam sekolah ini sudah keluar Peraturan terbaru dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 50 tahun 2022 Ini adalah pengganti Permendikbud nomor 45 tahun 2014 Jadi sebelumnya menggunakan Permendikbud 45 tahun 2014 Sekarang sudah direvisi dan keluar Permendikbud baru Yaitu nomor 50 tahun 2022 yang mengatur tentang pakaian seragam sekolah Bagi peserta didik, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah Baik Bapak Ibu kita langsung saja ya Bapak Ibu Kita kupas apa itu Permendikbudnya yang nomor 50 tahun 2022 Dimana saya akan coba nanti kita poin-poin penting ya kita ambil Bapak Ibu Pertama adalah ini di pasal 1 ya nomor 3 Pasal 1 ayat 3 Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah Yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional Ini yang dimaksud dengan pakaian seragam nasional Jadi seluruh Indonesia sama ya Modelnya, warnanya sama Baik itu di jenjang SD, SMP, maupun SMA Jenjang pendidikan dasar dan menengah Kemudian yang kedua ini pas ayat 4 ya Pasal 1 ayat 4nya Pakaian seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari pramuka Atau hari tertentu yang ditetapkan sekolah Ini Bapak Ibu Jadi nanti diatur oleh sekolah ya Kapan harinya Kemudian tentu pada hari-hari pramuka Itu jelas menggunakan seragam pramuka Kemudian yang ayat 5nya Pakaian seragam khas Pakaian seragam khas sekolah adalah Pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah Yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu Kita pahami dulu itu Jadi ada tiga Ada pakaian seragam nasional Ada pakaian seragam pramuka Ada pakaian seragam khas Sampai di situ Bapak Ibu Kita lanjut ke Pasal 2nya ya Bapak Ibu ya Ini pasal 2 Bapak Ibu Pengaturan pakaian seragam sekolah Ini tujuannya untuk apa Pertama menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme Kebersamaan serta memperkuat persaudaraan Di antara peserta didik Itu untuk ayat satunya ya Bagian A Bagian B nya menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik Kemudian meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali peserta didik Dan yang keempatnya ini yang D nya meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik Ini adalah pengaturan pakaian seragam Tujuan dari pengaturan pakaian seragam Tujuan pengaturan pakaian seragam sekolah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Menjadi dasar bagi sekolah Dalam menyusun peraturan tentang pakaian seragam sekolah Jadi selain regulasi ini Dari Permendikbuk 50 tahun 2022 Tentu nanti di sekolah juga menyusun ya Aturan sendiri tentang pakaian seragam sekolah yang mengacu kepada Permendikbuk Pristek nomor 50 tahun 2022 ini Begitu Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu ini pakaian seragam sekolah Jenisnya ya Jenis pakaian seragam sekolah ini ada dua Yang pertama pakaian seragam nasional Yang kedua pakaian seragam pramuka Berbeda ini dengan tahun dulu ya Kalau tahun sebelumnya regulasi Di regulasi sebelumnya ini Nah disini pakaian seragam sekolah ini ada Pakaian seragam khas Jadi disatukan Jadi sama-sama pakaian seragam sekolah Tiga macam ya Di Permendikbuk ini mungkin dipisah Bapak Ibu Jadi disini hanya dua Tetapi ada ayat duanya Selain pakaian seragam sekolah Sebagaimana dimaksud Pada ayat satu Sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah Bagi peserta didik Nah ini untuk pakaian seragam sekolah Bapak Ibu Ini di pasal tiganya Kemudian saya langsung ke pasal lima Bapak Ibu ya Pasal lima nih Di pasal lima Bapak Ibu Model dan warna pakaian seragam nasional Sebagaimana dimaksud pada pasal tiga Berupa ya Jadi peserta didik SD SDLB Ini berupa Atasan kemeja berwarna putih Dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati Jadi tidak ada perubahan SMP juga begitu Berupa atasnya berwarna putih Dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua Kemudian peserta didik yang SMA SMA LB SMK Ini berupa pakaian atas kemeja putih Sama dan celana atau rok berwarna abu-abu Jadi tidak ada perubahan Nah model dan warna pakaian seragam nasional Sebagaimana dimaksud pada ayat satu ini Tercantum dalam lampiran Oke nanti kita lihat lampirannya Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Coba kita ke pasal dua belas Bapak Ibu ya Langsung ke pasal dua belas Bapak Ibu Saya pikir ini Oke pasal sepuluh dulu Bapak Ibu Penggunaan ya Nah ini penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah Ini penting Bapak Ibu Saya awali dari ayat satu Bapak Ibu ya Nah pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit Setiap hari Senin dan Kamis Ya paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis Bukan sampai ya Bukan sampai ya Pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis Ya Serta pada hari pelaksanaan upacara bendera Jadi ini bukan sampai dengan Kalau sampai dengan berarti Empat hari Senin sampai dengan Kamis Tapi di Senin dan Kamis Oke Paling sedikit ya Paling sedikit Artinya Paling sedikit itu dua hari Ya dua hari Senin dan Kamis gitu Bapak Ibu ya Jadi Mungkin diatur oleh Bapak Ibu silahkan ya Bagaimana pengaturannya nanti diatur berdasarkan peraturan sekolah Pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas Ya khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah Nah jadi untuk pramuka dengan pakaian seragam khasnya itu nanti ditetapkan oleh paturan sekolah masing-masing satuan pendidikan Gitu Bapak Ibu Nah pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu Jadi mungkin di tiap daerah ada pakaian adatnya Dan itu digunakan pada hari atau acara adat tertentu Nah yuk Bapak Ibu penggunaan ya Kemudian pasal sebelasnya Bapak Ibu ini Penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan Nah ketika upacara bendera Bapak Ibu ya maka harus lengkap dengan atributnya Apa itu topi, pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam nasional masing-masing di jangsekolah Kemudian pakaian depan topi menggunakan logo tuturi handayani Nah ini untuk atribut ketika upacara ya ketika upacara bendera Kemudian ketentuan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam oke dalam lampiran Kemudian pasal 12 Bapak Ibu Pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik Jadi bukan tanggung jawab sekolah tetapi tanggung jawab orang tua Pengadaan pakaian seragam sekolah saya ulang Menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik Pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya Sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat Bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi Jadi pengecualian Bapak Ibu ya diharapkan ya begitu ya seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah Kemudian sekolah atau masyarakat boleh membantu ya pengadaan pakaian khusus bagi peserta didik yang memang secara ekonomi kurang mampu Oke kita lanjut pasal 13 nya nih Dalam pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua Atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru Pada setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan peserta didik baru ini jelas gak boleh Nah ini yang perlu dan sangat harus ya diketahui oleh satuan pendidikan Bapak Ibu Jadi lebih baik kita serahkan untuk pakaian seragam sekolah itu kepada orang tua Ya artinya tidak diwajibkan barangkali ya tidak boleh diatur Jadi sekolah tidak boleh mengatur disini Sekolah tidak boleh mengatur di pasal 3, 13 saya bacakan sekali lagi Dalam pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau memberikan pembebanan kepada orang tua Atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru Ya pada setiap kenaikan kelas dan atau penerimaan peserta didik baru Nah ini yang perlu dipahami Oke Bapak Ibu Pemerintah daerah ini pasal 14 nya Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan atau kepala sekolah wajib Menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini Oke pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan atau kepala sekolah yang melanggar Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dikenakan sanksi administratif Berhati berarti Bapak Ibu dalam menerapkan aturan seragam sekolah Ada sanksinya apabila melanggar permendik buddhistek ini Apa saja itu sanksinya Bapak Ibu Pertama peringatan lisan Kemudian ada peringatan tertulis Penundaan kenaikan pangkat golongan dan atau hak-hak jabatan Serta sanksi administratif lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Oke itu barangkali Bapak Ibu Yang poin-poin penting dari seragam sekolah yang Ada di permendik buddhist terbaru ini Permendik buddhist no.50 tahun 2022 Oke kita langsung ke lampiran Bapak Ibu ya Ke lampirannya Bapak Ibu Ini lampirannya Nah ini Bapak Ibu Pakaian pertama pakaian seragam nasional SD Kira-kira seperti ini Bapak Ibu Sini ada logo ya Warna merah hati Kemeja putih ya Oke Kemudian ikat pinggang lebar 3 cm segala macamnya Kaos kaki putih polos Nah ini Kemudian Sepatunya hitam Oke Kemudian untuk yang model 2 Jadi ada 2 model Mungkin ini kalau celana pendek ya Model 2 celananya panjang Boleh Nah jadi kemeja putih Lengan pendek Memakai sepatu Maaf memakai satu saku di sebelah kiri dan Dimasukkan ke dalam celana Jadi wajib dimasukkan Celana panjang warna merah hati Ya model biasa telurus Panjang celana sampai mata kaki Oke Ikat pinggang ya Oke Jadi ini model 1 Ya Yang ini Ini model 2 Boleh Kemudian Dan sebaiknya memang Menurut admin ya Menurut admin ini Kalau memang pendek Pendek semua gitu ya Aturannya dari sekolah Kalau mau panjang Panjang semua Ya Tapi ya Kadang saya lihat juga Di beberapa sekolah Ada yang panjang Ada yang pendek gitu ya Oke Kemudian yang putrinya Ini yang putri Ini yang roknya pendek Ya Tidak berkerudung Oke ini model 1 Model 2 Ini model 2 Ini juga sama Tidak berkerudung Kemudian Seragamnya Panjang ya Gamis nih panjang Sampai ke Menutup lutut Sampai ke bawah Oke Ini rok panjang warna merah hati Sampai mata kaki Lipit searah Tanpa saku Oke Tanpa saku Kemudian ikat pinggang Ukuran lebar 3 Oke Kawas kaki putih polos Ya sama Roto hitam Ini model 2 Sekarang model 3 Model 3 Model 3 ini Berkerudung Kemudian tentu Ulangan panjang Dan roknya rok panjang Oke Bapak Ibu ya Jelas ya Sampai disini Untuk SD ya Ini topinya Atributnya Jadi disini ada Nama siswa Kemudian nama sekolah Kemudian Indulasinya Ya Bapak Ibu Jadi Ini dipasang tentunya Di Pakaian ya Di baju Ya Bapak Ibu Ini Apa namanya Topinya Bertuturan Dayani Ada dasinya Ada logo Tuturuhan Dayani juga Oke Kemudian Sama ya Untuk SMP juga Saya pikir sama dengan DSD Yang pendek ada Ya Bapak Ibu Kemudian Kemejanya juga pendek Pas kaki polos putih Dan sepatu warna hitam Kemudian Ini yang panjang Sama Model 2 nya Sama dengan DSD Kemudian Ini yang tidak berkurudung Sama warna biru Ya rok nya Biru Rok biru tua ya Kemudian Kemejanya putih Pendek Dan ada yang model 2 Oke Model 1 untuk putri Model 2 untuk putri Begini Panjang Dan model 3 Sama ya Berkurudung Oke Dan ini adalah Untuk atributnya Saya pikir ini sama ya Oke Ini sama atributnya Bertopi Kemudian Logo Apa lagi Ada Waalaikumsalam Putri Handayani juga Di sini Di atasnya Kemudian Saya lanjut Untuk seragam SMA SMA Sama ya SD dan SMP Saya pikir ini sama Model 1 untuk putra Seragam Nasional SMA Nah kalau Untuk SMA Karena celananya sudah panjang Berarti Tidak ada yang pendek Jadi ini untuk SMA Abu-abu ya Untuk warna celananya Kemudian kemeja putih Oke Kemudian ini yang putrinya Ya ini model Untuk putri model Kalau untuk putra Satu model saja Untuk putra Sepatu hitam Ikat pinggang ke Kemudian pakaian Selagam peserta didik putrinya Ini model satunya Ber Apa namanya Tidak berkerudung Kemudian Kemeja putih Abu-abu Pendek ya Sampai Lutut sedikit Nah ini yang tidak berkerudung Panjang Tapi Dan model 3 nya Ini berkerudung Kemudian Tentu langan-langan panjang Ya Oke Kemudian kerudungnya apa Jilbab putih ya Jilbabnya putih Tidak jilbab yang lain Disini jilbabnya putih Ini seragam nasionalnya Begini Kemudian ikat pinggang Sepatu hitam Oke Dan atributnya Saya pikir sama Ini atributnya Ini untuk Yang Lancip ini Untuk laki-laki Biasanya yang Lurus ini untuk Perempuan Bertopi Kemudian atribut lainnya sama Dan nama siswa Dan lain-lain Oke Padahal itu Bapak Ibu Terkait dengan Pakaian seragam sekolah Yang Aturan terbaru ya Mudah-mudahan Bisa disimak Dan tentu Kepada seluruh Satuan pendidikan SD SMP SMA SMK Menjadi bahan perhatian Dan silahkan nanti Untuk pengaturan Apa itu namanya Pengaturan Pakaian Pengenaan pakaian Kapan dipakainya Begitu Baik itu untuk Seragam nasional Kemudian Seragam pramuka Dan seragam khas sekolah Itu silahkan nanti Diatur oleh Peraturan sekolah sendiri Berperdoman Kepada Atau Perturunan dari Premendikbudistek Nomor 50 Tahun 2022 Oke Barangkali Itu saja Bapak Ibu Yang dapat Saya sampaikan Terima kasih ya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan mohon maaf Apabila Penyampaiannya Tadi kurang runtuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya